Intro Kejuaraan nasional balap motor bergensi di Indonesia IRS 2015 telah dilangsungkan pekan lalu. Pebalap-pebalap nasional masih mendominasi kelas-kelas bergensi. Di kelas paling bergensi, Supersport 300cc, dua pebalap Honda Andri Farid dan M. Fadli jadi yang tercepat. Disusul Duo Kawasaki, Yudistira dan Ivos di posisi 3 dan 4. Sedangkan di kelas IRS 250cc, pebalap-pebalap yang menggunakan motor Kawasaki merebut seluruh konium. Dan Wakil Riau, Ivos Al-Varianda, jadi yang tercepat dengan catatan waktu 11 menit 52,285 detik. Meski sepi menonton, namun peminat IRS 2015 lebih meningkat dibandingkan tahun lalu. Event-event balapan terbaik di tanah air masih akan terus bergulir. Dan Anda bisa saksikan hanya di Autoward. Terima kasih telah menonton. Ini ada di dalam Wujo 505 GTI. GTI, ya. Jangan lupa GTI. Mobil tua ini kita bilang, ya memang sesuai. Aslinya masih dingin sih, Pak Mirza. Aslinya masih dingin. Dan yang lucu sekali pemirsa klaksonnya adalah bukan di sini. Bukan di dalam istrinya, tapi klaksonnya di sini. Di mana itu dia? Nah, itu dia klaksonnya. Jadi klaksonnya itu biasanya di tengah-tengah setir ya pemirsa. Nah, ini klaksonnya itu berada di pada desa desain ya. Di tuas-tuas teh. Di tuas-tuas. Lambangnya. Untuk zaman dulu, mungkin tahun tahun berapa tadi? 2005 itu tahun 80-an. Kayaknya untuk 80-an sih ya udah cukup. Pada zamannya cukup modern kayaknya, Nda ya. Cukup modern ya. Power window juga. Yang belakangnya juga ada di sini, pemirsa. Biasanya kan di belakang ada di pintu. Cukup menarik, pemirsa. Dan pada keadaan sekarang, kita lihat semuanya masih berjalan mulus, Londra. Semuanya masih berfungsi. Jamnya pun masih berfungsi, bukan berjalan. Berfungsi, masih normal. Jadi kayaknya sepertikan tadi, ini adalah mobil dari kolektor Pujo itu sendiri. Jadi pasti kalau mobil-mobil kolektor itu dirawat rapi. Jadi kalau mobilnya udah tua sih ini rapi banget ya mobilnya. Rapi banget. Dan rasanya tuh masih nyaman. Coba kita kena ini jelak-jelak sedikit mungkin. Kalau kita cari-cari jalan yang... Kita belokin sedikit. Kita belok. Enak gak har beloknya? Untuk mobil tahun 80-an. Sama kita compare dengan mobil yang tadi, Pujo 508 yang modal paling baru tuh. Kayaknya, kalau kita pertama kali pada saat mobil ini keluar, Kayaknya sih kalau misalnya, rasanya sama. Memang pemiliknya juga, menurut saya sebagai mobil-mobil kolektor sih harus apik. Karena setahu saya, mobil semakin lama tentu perawatannya semakin berbeda. Betul gak, Dre? Semakin sensitif biasanya mobil itu. Jadi kita harus cari yang benar. Tadipun Mas Rifat udah bilang, Walaupun ori, kalau ori atau orisinal itu biasanya lebih mahal, tapi pasti lebih awet. Iya. Jadi jangan sembarangan juga. Karena mobil itu gimana pun juga kalau memang mobilnya dari Pujo atau dari jaman berapa lebih baik yang orisinal. Jadi, luang less, bisa lebih lama awetnya. Seperti biasa pemirsa, kali ini saya akan mengingatkan, Anda, supaya Anda menjadi pengemudi yang selalu menjaga keselamatan. Rubahlah mindset Anda dalam pengemudi, agar Anda menjadi pengemudi yang menomorsatukan keselamatan. 30 menit sudah Auto One menemani Anda. Jangan lupa follow Twitter kami di sini. Dan Anda juga bisa memberikan kritik atau saran, tinggal mention saja ke Saksikan terus Auto One setiap Sabtu jam 11 malam. Saya Haridarma Manopo. Dan saya Alexandra Somseberta. Sampai jumpa minggu depan. Ciao. Jelang digulirkannya MotoGP 2015 seri perdana di Qatar. Seluruh tim telah melakukan latihan terakhir di sirkuit Losail, Qatar. Hasilnya cukup mengejutkan. Tim Ducati yang di musim-musim sebelum tampil terlunta-lunta di sesi latihan pekan ini, mampu mengasapi para pembalap unggulan dari tim Honda dan Yamaha. Bahkan rider Ducati, Andrea Dovizioso, jadi satu-satunya pebalap yang mampu menembus waktu 1 menit 55 detik. Dovi dengan Ducati Desmo serisi GV15-nya, mampu mencatat waktu 1 menit 54,907 detik. Dengan hasil ini, MotoGP musim 2015 dijamin menyuguhkan persaingan yang lebih ketat dari musim sebelumnya. Karena tidak lagi didominasi dua pabrikan Jepang. Jika Ducati mampu tampil konsisten, bukan tidak mungkin rider Ducati akan merebut gelar juara dunia dan konstruktor terbaik.